Intro Papua, sangat identik dengan makanan berbahan dasar sagu. Hal ini karena pohon sagu memang lebih banyak tumbuh daripada ladang padi dan gandum. Sebab itu, masyarakat Papua menjadikan sagu sebagai makanan pokok mereka sehari-hari. Selain papeda yang begitu melekat di hati orang Papua, olahan sagu dengan parutan kelapa yang disebut Sinole juga kini menjadi alternatif pangan bagi masyarakat dengan ras Melanesia itu. Seiring banyaknya pelaku usaha asli Papua yang mengenalkannya kehalayaan. Di tangan Ulin Epa dan Freddy Bartholomus itu, Sinole yang umumnya dihidangkan layaknya nasi, diolah menjadi camilan legit menrenyah yang menggugah selera. Mula-mula, sagu kering yang masih mentah ditumbuk dan diayak untuk mendapatkan tepung halusnya. Lalu, adonan diuleni dengan sedikit gula merah dan parutan kelapa. Kemudian, adonan ditumpahkan sedikit demi sedikit ke wajan panas dengan menggunakan saringan, agar kepalan adonan tadi menjadi remahan yang menyatu. Setelah mengering dan berwarna kecoklatan, Ulin Epa menambahkan gula merah secara acak diatasnya. Penganan dadar sagu serupa krak telur khas Betawi itu pun digulung lalu dipotong menjadi empat bagian dan siap untuk dinikmati bersama minuman kopi atau teh. Kita ada sagu bakar atau biasa orang lebih kenal dengan sinole. Kalau orang setani bilang itu avala atau ou, itu juga orang senang cari. Lalu ada keladi tumbuk juga, keladi dan ubi yang ngutumbuk. Itu juga orang sering datang untuk minum dengan teh atau kopi. Dan tadi karena dadarnya cuma, apa, sagunya cuma ditapis saja, dikuali tanpa minyak, tanpa apa-apa. Jadi dia betul-betul sehat. Sinole atau dadar sagu itu memang tidak mudah dijumpai di semua tempat. Hanya restoran lokal tertentu saja yang menyajikannya. Seperti di Isasai yang ada di kawasan Sentani, Jayapura. Sebagaimana arahan dari dinas pariwisata setempat yang mengimbau seluruh hotel dan restoran di kota Jayapura untuk menyajikan makanan khas Papua seraya menjaga kekayaan pangan lokal. Teman-teman menyediakan makanan khas Papua. Yang misalnya yang berbahan sagu, bubi-bian, itu bisa disajikan sebagai salah satu ciri khas buliner yang ada di Papua yang bisa kita sajikan di kota Jayapura. Dan juga bisa menyajikan makanan-makanan tradisional dari kampung-kampung yang ada di kota Jayapura ini untuk menambah asana dan nuansa daripada makanan yang sudah bapak ibu atau saudara-saudara sajikan. Di tempat ini Sinole dijual dengan harga Rp25.000 per porsinya. Dari penjualan tersebut, makanan khas masyarakat Bumi Cendrawasi ini mampu menghasilkan omset hingga Rp60.000.000 per bulan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.